Pemirsa warga Blitar digemparkan dengan penemuan bayi perempuan dalam tas ransel yang tergeletak di depan toko bangunan Jalan Ciliwung, Kota Blitar, Jawa Timur. Bayi malang ini diduga sengaja dibuang untuk menutup aib orang tua. Beginilah kondisi bayi perempuan yang ditemukan warga dalam sebuah tas ransel di depan toko bangunan di Jalan Ciliwung, Kota Blitar, Jawa Timur. Bayi malang ini mendapatkan perawatan intensif di Puskesmas, Tanggung, Kota Blitar hingga kini kondisinya semakin membaik. Bayi seberat 1,8 kg dan panjang 47 cm ini pertama kali ditemukan pemilik toko bangunan saat akan membuka toko. Dirinya kaget saat mengetahui ada sebuah tas ransel berisi bayi dan langsung melaporkan kepada pihak berwajib. Kondisinya bagaimana, Pak? Kondisinya kita belum tahu. Sempat dibuka tadi ya? Belum, saya belum berani buka. Lalu saya laporkan ke Bapak Bisa, lalu kita ke sini berbawa, lalu itu dapet itu dibagi dari Bapak Bisa, dibuka saja. Lalu kita buka, ternyata istrinya benar-benar. Masih ada tali pesarnya, Pak? Masih ada, Pak. Kita bawa ke sini, kita lakukan penanganan pertama. Kita lihat dulu pemeriksaan kayak suhu tubuh, kemudian dilihat berat badannya, panjang badannya, gitu ya. Kini polisi masih memburu orang tua korban yang diduga sengaja membuang bayinya demi menutupi air. Dari Belitar Jawa Timur, Robi Ritwan, Ainyus, Melaporkan.